Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di channel Jatur Kesaingan kalian Legenda Jatur Dunia Dan kita akan mencoba meng-cover partai final Antara Tan Zong Yi vs Lee Ting Ji Di event turnamen Women Candidate 2023 Babak kelima kemarin malam kawan Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu Beritanya mengenai partai ini Dari artikel-artikel website utama Jatur Dunia kawan Tak perlu saya jelaskan Langsung saja kita ke partainya Dan ini merupakan game kelima Nanti di akhir video saya akan sebutkan Hasil-hasilnya di game-game sebelumnya kawan Kita nikmati dulu permainan mereka berdua Pion D4 oleh Tan Zong Yi Lee Ting Ji bermain dengan Pion D5 Kuda F3, Kuda F6, Pion E3 Bentuk bangunan seperti ini Secara umum diketahui dengan nama Polisistem di Encyclopedia Jaturnya kawan Dan masih bisa berubah ke dalam permainan lazimnya Queen's Gambit decline, Katalan, Taras Ataupun yang lain kawan Pion E6, Pion C5 bisa kalian lanjutkan Nanti mungkin di Susul Putih juga bermain dengan Pion C4 Pion E6 kawan dan tidak melanjutkan Pion C4 Tapi Gajah D3 segera mengamankan rajanya mungkin Oleh karena itu counter attack dengan Pion C5 kelangsung kawan Dan jika dikerima tentu masih bisa diambil oleh Gajah Kalau tidak terjadi pertukaran kawan Pion ini akan didorong mungkin untuk menguasai ruang Oleh karena itu Pion B3 dimainkan Untuk menambah kontrol peta C4 Membuka akses Gajah untuk keluar juga kawan Mengawasi diagonal ini Kalau Pion didorong ataupun mencoba pertukaran Gajah Langsung disikat pertukaran Gajah Gelap Hitam tidak mempunyai kesempatan rokade Atau nanti di Via Cento juga ada pilihan Membagi Gajah Gelap Putih ini Kuda C6 melanjutkan pengembangan Gajah B2 terlebih dahulu Ternyata tidak ditempatkan di diagonal A3 F8 Dan disini Pion C pukul Pion D4 Dan diambil balik menggunakan Pion E Jelas untuk tetap mengontrol peta-peta pusat kawan Dan Pion G6 dilanjutkan oleh Litingji Berencana Via Cento Rokade Gajah G7 Ini dimanfaatkan oleh Tang Zhongyi Menempatkan gajahnya di diagonal A3 F8 Untuk menghalangi Raja Hitam Rokade pendek Tidak diperdulikan kawan Kalau stok visi menyarankan kuda ini Memuntur ke peta G8 kembali Blokade nanti di peta E7 Rokade pendek jadi opsi utamanya kawan Tapi memilih menempatkan kudanya di pusat ke E4 Menawarkan diri pada gajah terang Tidak diambil langsung Tapi benteng E1 terlebih dahulu Dan diperkuat dengan Pion F5 Cara bertahan seperti ini kawan Kuda didukung oleh 2 pionnya ini Merupakan taktik yang sangat disukai Pemain pos ronda seperti kita Untuk mendukung kudanya ini Akan bikin merepotkan juga Bagi lawan Jika sampai terjadi pertukaran Maka salah satu pion akan ambil balik Dan akan mempunyai pion yang cukup mengganggu kawan Strategi seperti ini sering kita jumpai Di pos ronda ataupun warung kopi Pion C3 dimainkan Gajah D7 Dan menteri C2 Apakah nanti tetap sikat kuda ini Tapi ada pion yang cukup mengganggu Saya rasa akan menahan diri putih disini Benteng C8 kawan Persiapan ekstrian bagi menteri Ambil pion D4 nanti Didukung oleh gajah Dan menteri menghindar terlebih dahulu ke B2 Dan disini kawan Pion A6 Ataupun pion G5 Saran dari Stockfish dan Letingji Menemukan langkah itu Dengan pion G5 Tak memperdulikan rajanya tetap di pusat kawan Benteng sisi kirinya pun sudah bergerak Artinya tidak mempunyai kesempatan Rokade panjang Jadi Rokade pendek Masih menjadi opsi beberapa langkah berikutnya Apakah kuda ditarik mundur Kemudian Rokade pendek Kita lihat saja Kuda F mundur ke D2 Untuk menghindari tempo pion G4 kawan Pion G4 tetap dimainkan Dan akhirnya disini putih tidak sabar Untuk sikat kuda di E4 Diambil balik oleh pion F Dan lebih baik menurut Stockfish Gajah ini dikorbankan kawan Terus diambil balik oleh hitam Kalian melangkah Mengembangkan kuda D2 terlebih dahulu Melanjutkan pengembangan Gampanglah pion ini bisa diambil nanti Mungkin kuda E7 Persiapan diri Rokade Kuda ambil pion Rokade itu merupakan jalur saran Dari enjin komputer Tapi memilih gajah ditarik mundur ke F1 Dan disini bisa dimanfaatkan sebetulnya Dengan mendorong pion-pion langsung kawan Tak peduli raja masih di pusat Menurut Stockfish Tapi mengeluarkan menterinya terlebih dahulu ke F6 Dan disini Mengembangkan kuda terlebih dahulu Merupakan pilihan terbaik Tapi memilih menterinya ke E2 Untuk mengimbangi menter hitam yang sudah keluar Dan pion H5 dimainkan perkuat petak G4 Barulah kuda D2 Gajah ditarik mundur ke F8 Menantang pertukaran gajah gelap Ditolak mundur ke B2 Halus Stockfish menyarankan ambil langsung saja kawan Yang tidak disukai mungkin langsung memberikan akses bagi penteng Menuju lajur F Memilih gajahnya mundur ke B2 Dan gajah gelap D6 Dua snapper sudah dipersiapkan kawan Pion ini juga siap didorong untuk membuka petak-petak terang Untuk mendukung pion-pion ini kawan Pion juga mendapatkan dukungan dari menteri Dari penteng Penteng pun juga siap digeser juga kawan Kelajur G, kelajur F Bisa jadi pilihan hitam Dan disini menurut Stockfish langsung blokade kawan Pion G3 blokade diagonal ini Mungkin yang tidak disukai dengan pion H4 Kalian bisa melanjutkan gajah G2 Menteri mungkin bergeser siap membuka lajur H di langkah berikutnya Disini kalian bisa melanjutkan kuda ini manuver ke petak F1 Untuk berkuat petak H2 kawan Tapi memilih benteng AD1 Dimanfaatkan rokade Kalian juga bisa mendorong pion G3 tadi Rokade juga pilihan terbaik Sekarang pion G3 Kuda mundur manuver ke petak D8 Mungkin mencapai petak-petak ini nanti kawan Berkuat petak E5 mungkin Gajah G2, kuda F7, kuda F1 Untuk berkuat petak H2-nya Dan kuda G5 Persiapan untuk mencoba melakukan ancaman disini Dengan dukungan dua pion Nanti ada pion yang cukup mengganggu Jika terjadi pertukaran kawan Kuda ke E3 ternyata kawan Bukan bermain dengan pion C4 Kalau Stockfish menyarankan Tapi juga sudah dalam posisi sulit kawan Karena ada kuda F3 selanjutnya Garbu benteng Disikat langsung oleh gajah terang Diambil balik oleh pion G Ganggu menteri Menteri bergeser mundur ke F1 Sekarang pion H4 Siap membuka lajur G kawan Mungkin raja ini bergeser nantinya Untuk membuka atau memberikan jalan bagi bentengnya Menuju lajur G Kita lihat saja Pion G4 ditolak kawan Agar tetap tertutup Dan pion H3 Menghentikan laju pion ini Agar pion tidak terkoneksi Dengan pion yang lain Pion G khususnya Dan memberikannya pada menteri Tapi tidak berani ambil kawan Memilih raja bergeser ke H1 Kalau ambil pion ini sekarang Maka bisa dibales hitam dengan raja ini Naik ke petak G7 Siap memberikan jalan Dan laju H terbuka kawan Memilih dengan raja bergeser ke H1 Benteng naik ke F7 Pion G4 Tidak diperdulikan permainan di sisi kiri kawan Menteri keluar ke petak H4 Presser petak F2 disini Ataupun pion yang disini Diagonal ini juga siap dibuka kawan Dan dilanjut dengan gajah mundur ke C1 Benteng G7 terlebih dahulu Untuk mencoba ambil pion ini Melakukan pengorbanan pertukaran kualitas Bisa jadi Menteri G1 Berkuat petak G4nya Dan raja bergerak ke H7 Untuk memberikan jalan bagi benteng satunya kawan Mungkin dan Dijab dengan langkah pion C Pukul pion D5 Pion E pukul pion D5 Kedua gajah sudah mempunyai diagonal yang terbuka kawan Disini kuda ambil pion D5 Sudah tidak ada cara terbaik kawan Dia melepaskan pion G4 Diambil oleh benteng ancam menteri Dan disini memilih benteng ambil pion E4 Dan menteri putih tewas di langkah berikutnya Kenapa menteri ini tidak diselamatkan saja Bergeser ke petak F1 Disini ada opsi Benteng ini ditumpuk kawan Ataupun sikat saja Gajah di petak C1 Diambil Kemudian benteng ini bergeser Ambil pion ini nantinya Tapi mungkin kalian tidak menyukai langkah seperti ini Yang paling logis menurut kita Kaum warung kopi Kaum bos ronda Adalah menumpuk benteng Jelas ini juga cukup mematikan Beberapa langkah berikutnya kawan Percuma juga menyelamatkan menteri Jadi ambil pion E4 Benteng ambil menteri skak Diambil balik oleh benteng Dan disini menteri ambil pion F2 Kenapa tidak ambil benteng saja Karena ada kuda skak garbuan Oleh karena itu ambil pion F2 saja Dan disini siap dengan gajah F4 Untuk blokade ancaman skak mat kawan Dan disini diladeni dengan langkah menteri G2 skak Malah membuat langkah pengorbanan menteri kawan Langkah terbaik lainnya Yang lebih cepat adalah benteng ini kawan Ke peta C1 Ini pilihan tercepat Lima langkah berikutnya skak mat kawan Skak mat sudah Kalau benteng pukul benteng Maka menteri ke peta G2 skak mat Kalau benteng ini diambil oleh gajah Maka selanjutnya menteri ambil pion H2 skak mat Jadi kemungkinan saat ada tawaran benteng C1 Mungkin putih akan menghabiskan temponya kawan Dengan benteng E7 skak Ya simpel saja Bisa kalian lanjutkan seperti apa Terserah kalian kawan Oke kembali ke langkah aslinya Tapi Letingji memilih langkah yang cukup elegan Dengan pengorbanan menteri G2 Setelah mendapatkan menteri lawan Dia menyerahkan menterinya Diambil oleh benteng kawan Diambil balik oleh pion H skak Raja G1 kemudian gajah pukul gajah Membuat Tang Zhongyi menyerah di langkah ke 38 Apa ancaman berikutnya kawan Kalau diambil oleh kuda Tentu ancamannya tetap kawan benteng ini meluncur Raja naik Dan pion promosi juga Juga percuma jika dilanjutkan Tak perlu saya lanjutkan lagi Sampai skak mat kawan Tentu satu langkah berikutnya juga skak mat kawan Di sini mau bergerak kemana Ambil pion ini ya tentu saja Bisa diikuti dengan gajah ini pun Juga bisa skak mat Itulah kawan game kelima Antara Tang Zhongyi vs Leting Ji Di final kandidat 2023 Dan dengan kemenangan di babak kelima ini kawan Leting Ji ini sudah mengantongi Tiga kemenangan kawan Dan satu kali remis Ini membuat skornya Tiga setengah, satu setengah Dan tak terkejar lagi Bagi Tang Zhongyi kawan Yang menyisakan satu game babak ke enam Dan rasanya tidak berlanjut kawan Karena menurut jadwal Jam tiga sore Harusnya game ke enam Akan dilanjutkan kawan Tapi skornya sudah tidak mencukupi Bagi Tang Zhongyi Walaupun menang di game terakhir Game ke enam Jadi penantang Juwenjun nanti Di bulan Juli adalah Leting Ji kawan Dan selamat buat Leting Ji Yang akan menghadapi Juwenjun di bulan Juli nanti Oh iya kawan Tadi pagi saya membuat quiz Tapi tidak seperti biasanya Pengumumannya lewat teks berjalan Mungkin kawan-kawan Ada yang telat tadi pengumumannya Jadi tidak banyak yang mengikuti quiz Gak apa-apa Silahkan di video ini saja Kalau kalian ingin mengikuti quiz Jadi pertanyaannya seperti ini Siapa yang akan menjadi juara Jazz Abel Master kawan Silahkan kalian tulis di kolom komentar Dan seperti biasa Empat nomor untuk kita undi kawan Empat nomor terakhir HP kalian Oke kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih sudah mampir setiap hari kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh